Intro Halo apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari INA, DRTG Sentul, inilah program Gilas Sepekan edisi HUT BNPB ke-15. Persekutuan Okumene, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2022 di Ruang Serbaguna Sutopo Purwonubroho di Geraha BNPB Jakarta pada Selasa 24 Januari. Kegiatan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Victor Rembet, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perayaan dan ramah tamah. Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto bersama Sekretaris Utama BNPB, Lili Kurniawan, serta Eselon I dan II BNPB, turut hadir pada kegiatan tersebut. Suharyanto mengatakan bahwa melalui perayaan Natal ini, diharapkan segenap peserta yang hadir dapat memperkuat tekad yang berlandaskan keimanan untuk semakin solid dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi potensi bencana di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lieutenant General TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau BAPENAS pada Selasa 24 Januari. Pada kunjungannya, Kepala BNPB berdiskusi terkait penguatan penanggulangan bencana melalui berbagai upaya, khususnya pada tahap prabencana atau pencegahan, yang mana hal ini merupakan investasi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan mampu meminimalisir dampak korban jiwa dan kerugian ekonomi. Adapun, Suharyanto mengatakan bahwa Komen Center menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan respon masyarakat terhadap peringatan dini bencana yang disampaikan oleh lembaga daerah terkait. Kepala BAPENAS Suharto Monoarva mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang memenuhi dukungan pada penguatan penanggulangan bencana, meliputi kesesuaian program dan prioritas dalam RPJMN, kemampuan pengelolaan kegiatan, serta keselarasan program antar daerah, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efisien. Dalam kesempatan ini, turut hadir Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Direktur Tata Ruang Pertahanan dan Penanggulangan Bencana BAPENAS, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan BAPENAS. BNPB melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan pelatihan public speaking dan master of ceremony bagi para sekretaris di lingkungan BNPB Jakarta selasa 24 Januari. Sebanyak 63 peserta mendapatkan materi serta diberikan kesempatan langsung untuk melakukan praktek public speaking dan menjadi master of ceremony atau MC. Ada pun narasumber yang hadir untuk memberikan materi dan menilai para peserta meliputi dosen prodi administrasi perkantoran dan sekretaris program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, serta perwakilan dari Kepala Sekretaris Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Diharapkan melalui kegiatan ini, para sekretaris di lingkungan BNPB dapat mempertajam kemampuan public speaking yang menjadi inti pelaksanaan aktivitas kerja dalam berkomunikasi maupun berkoordinasi kepada pimpinan maupun rekan kerja, serta melahirkan pengalaman baru dalam dunia kerja melalui kemampuan menjadi MC. Dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, pada periode tahun 2023, BNPB bersama Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mabes Polri, dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi di Geraha BNPB Jakarta pada Rabu 25 Januari. Rapat koordinasi dilakukan secara hybrid diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah dengan tingkat kerawanan karhutlah tinggi guna memeriksa kesiapsiagaan baik secara organisatori, personil, maupun teknologi dalam menghadapi potensi bencana karhutlah ke depan. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa karhutlah tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga. Untuk itu, Mahfud meminta agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada dan seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif melalui upaya kolaboratif bersama masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar turut mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha, serta memastikan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah, maka akan dikenakan sanksi. Kepala BNPB Lejente Eni Suharyanto mengatakan dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada 6 provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot. Keenam provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau. Adapun guna mengantisipasi permasalahan karhutla ini, Suharyanto mengungkapkan bahwa BNPB telah mengambil beberapa skenario mulai dari operasi darat, udara, maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Sahabat Tangguh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meraihakan hari jadinya yang ke-15 tahun di INA DRTG Sentul pada Kamis 26 Januari. Selama 15 tahun, BNPB bersama komponen pentahewik hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menanggulangi bencana. Bersama-sama bertumbuh dan belajar melalui tantangan dan pengalaman pada setiap kejadian bencana. Melalui tema BNPB bertekad lebih solid, tangguh, harmoni, dan responsif, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto meminta segenap pegawai BNPB harus beradaptasi dan selalu meningkatkan potensi serta kapasitas diri agar bisa menjawab tantangan penanggulangan bencana ke depan. Kepala BNPB turut memberikan apresiasi yang seluas-luasnya atas pembelajaran dan fondasi-fondasi organisasi kepemimpinan yang kuat dan mengakar sehingga tugas-tugas kemanusiaan yang BNPB emban saat ini menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Perayaan ulang tahun BNPB yang ke-15 diisi dengan rangkaian kegiatan mulai dari Lomba Yel-Yel antara unit hingga hiburan komika musik dan door prize. Tidak hanya itu BNPB turut menyelenggarakan fun run yang diikuti oleh para pegawai BNPB pada Jumat 27 Januari. selamat menikmati. Selamat menikmati. sahabat tangguh demikian kilas sepekan edisi Hood BNPB yang ke-15 mewakili seluruh tim yang bertugas dari INA DRTG Sentul saya Lia Agustina unur diri sampai jumpa di kilas sepekan selanjutnya salam sehat salam tangguh selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.